Hai cuman bisa teh panas susu apa enggak bisa pasti keluar semua keluar seperti perompolan itu yang dari dalam seperti gumpalan-gumpalan makanan yang udah mengeras setelah keluar bisa bernafas habis itu miring nggak bisa ini nggak bisa udah terkapar satu hari kemudian baru ke rumah dan disitu kamu belum sadar kalau paru-parumu tuh direndam air itu karena disitu ada salah prediksi bos saya diprediksi itu asam lambung Oh ya bener-bener ada yang ngomong asam lambung naik asam lambung sama tipis yang udah aku aku saat itu saya kayak ikan makannya cacing terus enak habis makan setelah itu sesak lagi enggak bisa apa-apa terus akhirnya mungkin waktu di paru-paru itu kan airnya banyak ya cuman cacing to kamu yang mau makan Coba kalau dikasih lelehnya nah pokoknya lebih lancar disini Iya 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 jadi keseimbangan 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 otonomi otonomi kan ada airnya ya ada airnya teman-teman jadi biar sirkulasi di sini ada antara ikan dan antara lele Dumbo sama cacing kan bisa sirkulasinya bisa terpak langsung dibawa rumah sakit sama temen saya Cak Govur itu mekanik handal saya di bawah ke rumah sakit terus kasih alat semua itu karena saya udah nggak bisa apa-apa terus diambil darah dan lain-lain paginya cek lab sama di apa namanya rongsen itu waktu itu akan aku dadang itu di rongsen ternyata paru-parunya itu udah menjadi danau bos itu belum bisa manis karena tercemari